Halo semuanya, penghujung tahun mungkin semakin dekat, tapi TechInnesia tidak akan berhenti memberikan sejumlah rekomendasi game smartphone yang bisa kamu coba sekarang juga. Nah, kira-kira apa saja game Android terbaik yang rilis pada bulan November lalu? Berikut adalah daftarnya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, Micro Machine sekarang sudah bisa kamu mainkan di platform Android. Game balap mobil miniatur ini masih mempertahankan tampilan sedut pandang kamera top-down seperti game di era NES. Dari segi gameplay, Micro Machines versi modern ini tidak kalah seru dibandingkan pendahulunya yang muncul di konsol. Di sini kendaraanmu bahkan juga dilengkapi dengan senjata dari Nerf, lini mainan pistol buatan Hasbro yang juga sama-sama menaungi Micro Machines. Jadi, kalau kamu ingin memainkan game vehicular combat racer yang cukup seru di smartphone, maka Micro Machines adalah pilihan yang tepat. Apa kamu siap dengan aksi para pegulat mencegah invasi pasukan beruang permen? Ya, kedengerannya sangat absurd, tapi aksi dalam game Burrito Bison yang sangat seru serta visualnya yang lucu, pastinya bisa membuat kamu melupakan hal tadi. Terdapat beberapa pegulat yang bisa kamu pilih untuk membasmi pasukan beruang permen yang berniat menyerebu bumi. Dengan berbagai kemampuan spesial yang dapat ditingkatkan berkat fitur upgrade, kamu bisa melaju sejauh mungkin di atas para musuh dalam aksi endless platformer. Wajib dicoba kalau kamu suka game yang tidak perlu banyak mikir. Game yang sangat digandrungi di warnet-warnet setanah air ini sekarang bisa kamu mainkan juga di mobile. Meski memang bentuknya menjadi jauh berbeda, Point Blank Mobile merupakan game cover-based third-person shooter sederhana di mana kamu hanya bisa berpindah tempat perlindung sambil menembaki semua lawan yang muncul. Selain melawan AI, Point Blank Mobile juga pastinya memiliki mode multiplayer yang memuat 8 pemain sekaligus. Oh iya, ada pulau mode single player campaign yang didampingi cerita dalam permainannya. Penerbit FDG Entertainment telah merilis game platformer unik yang permainannya bisa dikatakan mirip dengan Super Mario Bros. Sesuai judulnya, dalam Super Cat Bros, kamu akan bertualang sebagai seekor kucing di sebuah dunia dengan lingkungan latar yang beraneka macam. Mulai dari hutan, salju, lautan, dan lain-lain. Game ini menyediakan lebih dari 50 level untuk kamu jelajahi. Dengan berbagai rahasia dan variasi karakter untuk dimainkan, Super Cat Bros merupakan hiburan platformer seru yang tidak boleh kamu lewatkan. Game PC yang menginspirasi pembuatan Sarah Is Missing kini telah tersedia dalam versi Android. Replika merupakan game bertema thriller yang menghadirkan bentuk permainan interaktif di mana kamu diajak mencari informasi tentang kegiatan terorisme lewat smartphone misterius. Kamu harus menggali informasi seputar keberadaan Sarah lewat isi pesan, email, dan galeri foto smartphone tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekitarmu. Adaptasi mobile dari MMORPG asal Korea Selatan ini mengusung aksi grinding yang kurang lebih sama seperti Devilian di PC. Dengan tema pertempuran antar sesama iblis, Devilian menyajikan gameplay hack and slash yang cukup atraktif berkat tampilan grafisnya yang menawan. Dalam Devilian, kamu disediakan tiga kelas manusia. Ketiga karakter tersebut masing-masing memiliki wujud iblis Devilian yang membuat serangan mereka menjadi lebih kuat dibandingkan versi normalnya. Game manajemen tim pesepak bola ini sudah sangat terkenal di platform PC, dan sekarang muncul kembali dengan sikul baru yang dikemas untuk platform mobile. Football Manager 2017 menghadirkan beberapa peningkatan dari seri Football Manager 2016. Selain sedikit peningkatan di bagian grafis, game ini juga mendapatkan perkembangan pemain bola dari kesebalasan terkini, dan penambahan fitur liga baru seperti Liga Turki dan Polandia. Jika kamu suka sepak bola, Football Manager 2017 harus masuk dalam daftar mainmu. Mencari simulasi balap mobil yang tidak kalah seluruh dengan Real Racing 3, CSR Racing, dan sejenis ini platform mobile, maka Gear Club adalah pilihan yang tepat. Eden Games selaku developer telah mengontongi puluhan lisensi mobile, sport terkenal seperti Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, dan banyak lainnya, supaya setiap sesi permainanmu terasa layaknya seperti balapan di dunia nyata. Agar fitur kustomisasi dalam Gear Club semakin menarik, setiap kendaraan yang kamu modifikasi dalam game ini juga diperhatikan secara mendetail, sehingga semakin memuaskan hasratmu dalam mencari pengaturan mobil terbaik. Asphalt Extreme akan membawamu ke dalam sebuah aksi balap ekstrim yang melibatkan bermacam lokasi eksotis dan berbahaya mulai dari padang gurun, dataran es, hutan, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi jalur yang kian ekstrim ini, kamu akan diberikan aneka jenis mobil, mulai dari jeep biasa hingga monster truck. Total ada 35 mobil dari 7 tipe kendaraan yang bisa kamu pilih di sini. Seperti game Asphalt sebelumnya, kustomisasi juga penting untuk membuat kendaraanmu tampil prima di segala medan. Sudah siap menghadapi jalur yang penuh bahaya? Jangan ragu untuk mengunduh Asphalt Extreme sekarang juga. Penggemar Shoot'em Up berarti Toon Shooter 2 wajib untuk kamu main, kak? Dengan gameplay side-scrolling shooter ala Gradius atau R-Type, kemampuan refleks dan kecekatanmu akan diuji untuk bernavigasi di tengah-tengah semburan proyektil dalam game. Sesuai dengan judul game, Toon Shooter 2 kembali menghadirkan grafis ala film kartun yang tampak segar sekaligus seru. Berkat variasi jenis musuh maupun pesawat yang kamu bisa kendalikan, kamu dijamin tidak akan cepat bosan memainkan Toon Shooter 2. Dan itulah sejumlah game Android terbaik bulan November lalu yang bisa kamu mainkan sekarang juga. Merasa ada game lain yang harus masuk daftar ini? Sampaikan saja lewat kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, subscribe ke channel Tekken Asia Games, dan sebarkan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!